Alhamdulillah Orang malaikatnya Para PMI Hongkong Waduh, waduh, waduh Jangan terlalu memuja saya Karena saya takut kalau saat Saya tidak memuja ini berfakir Walaupun Mungkin setiap orang kan punya Setiap orang punya pemerintah Itu kan hak mereka yang jelas Baru sekali ini saya benar-benar Apa ya Melihat benar-benar sosok yang bisa menolong Bisa membantu, nyata loh Bukan Dan itu mungkin bagi orang Yang tidak tahu masalah kita Sebagai PMI Kan hal yang kecil ya Tapi bagi yang Kita-kita yang disini Siapa yang ada pikiran saat lagi ada masalah Siapa sih saat Saat Kita lagi Kebingungan, gak ada jalan Ada tempat untuk berkelung kesah Bahkan sampai menemukan solusi Itu luar biasa Sumpah Saya sangat-sangat apresiasif Sampai kalau saya ngobrol Itu pastikan Mbak dengerin itu Itu gak kontennya itu Oh jelas kenapa Loh kamu juga dengerin Loh kamu di Indonesia Tapi saya suka mendengarkan Ceritanya Orang-orang yang di luar negeri Yang masalahnya terpecahkan Masa? Saya pernah ber Iya temen-temen saya di Indonesia Mereka bukan PMI loh Mereka kerja jadi perawat Temen gue jadi perawat Mereka pedagang di tokonya Mereka mendengarkan Apa yang tertariknya? Ya mungkin bagi orang yang gak suka Yang gak mungkin melihat Tapi bagi yang suka Mengikuti bukan Yang tanya Kamu tahu yang mana? Ceritanya saya melihat semua loh Masa sih yang Peran Yang ketipu Beli kamis Kena 9 juta Karena saya pernah mengalami Oh oke Saya pernah mengalami ya Karena tamak itu Betul kata Tamak itu akan merugikan kita Saya pernah Oke oke Rp600.000 Beli hoodie Oke oke terus Oh yang tertipu Terus orang-orang yang mungkin Anak-anak baru khususnya ya Kayak kita mungkin Karena udah lama ya Gak kepikiran Yang penting kita bisa kerja Yang saya tidak menyalahkan Anak-anak yang keluar Mungkin memilih OS Itu karena Gak mungkin Gak mungkin dengan nyata-nyata Saya ingin OS di luar itu Kalau sudah tahu ceritanya Pasti gak mau Karena mungkin yang di luar itu Kalau bisa kembali menjadi anak dalam Juga pasti berpikir Kembali menjadi anak dalam Oke oke Jadi dari cerita yang diambil Saya Kan Kerja kan bebas 24 jam bisa Telinga di Apa sih simpel bluetooth Habis saya Tengguratin Tapi di situ saya muter Youtube Telinga saya Saya selalu dengerin Oke Kisah-kisah yang Jadi anak OS Hamil Anak OS yang punya pacar Gak tanggung jawab Itu Menjadi cerminan Menjadi Apa ya Bisa dibilang Saya bilang Secara tidak langsung Miss Yuni itu Menyampaikan Dari kisah loh Kisah nyata Bukan hanya Katanya Nasih hati orang Gak akan percaya Bukan katanya Iya betul Betul Tapi kalau sudah mendengar tangisnya Anak-anak yang Diluar dengan kisahnya Seperti itu Pasti Ini bukan Ini bukan sebuah Sebuah katanya Ini adalah Cerita yang betul-betul Dari Dari Yang mengalami Terus saya bilang Betul Anak-anak yang ketipu Saya menangis yang Disuruh ibunya Menjadi Pelacur ya Minta maaf Yang menjadi pelacur itu Saya nangis sampai Saya tahu Beritanya seperti apa Dia sakitnya seperti apa Dia simpan dalam hati Sampai ingin menceritakan Seseorang yang menemukan Orang yang tepat Saya mau cerita ke siapa Ya kan Sedangkan Harusnya ibunya Yang menjadi tempat Dia Berlindung Ulang Menjadi tempat dia berlindung Dia menemukan kebahagiaan Itu Dia hancurkan Kemana lagi yang harus saya percaya Sedangkan ibu saya Yang saya lahir dari rahim dia Seperti itu Kemana lagi Ketempat misi ini Saya sampai Ya Allah Saya setiap itu Saya nangis Saya terbawa Saya terbawa Sampai Kadang-kadang Kalau yang lucu saya Sambil nyuci piring Saya ketawa sendiri Kalau Saya gak kuat Saya nangis Kan rumah saya kan tinggal tempat Tahu Saya Misi ini tahu Kemarin yang ada Anak Yang anak lari dari rumah Yang di Junwan itu Itu adalah Mantan Pekerjanya Bos saya Oh Yang sampai Pingsan itu Yang di Yang di Junwan itu Yang Iya yang gak pakai Sendal Yang waktu Tahun baru Cina Itu mau ke tempat saya Dia mau kabur di rumah Majikan Mau ke tempat Bos saya Karena bos saya Adalah orang yang Sangat luar biasa Hatinya Terus Pembantu-pembantunya Yang dulu Sampai sekarang Masih komunikasi Dengan bos saya Bos saya masih Membalasi Setiap Cet Cet Para pemain Bahkan kadang-kadang Ada yang Melangkan Saya ingat Dikirim duit Keluarga ke Indonesia Lewat saya Tapi bos saya Ngomong seperti ini Kamu jangan Cemburu ya Saya jawab Bos Apa yang Saya Cemburu kan Saya bernasib Baik punya Majikan Seperti kamu Apalagi yang Harus saya Cemburu kan Saya Keceluruh Di sini Pasti Saya Saya Dikasih rumah Sendiri Yang di Rooftop Itu Dibangun Untuk Tinggal Saya Sendiri Dengan TV 55 In Dengan Kolokan Sendiri Dengan Dapur Bisa Masak Sendiri 700 Bersama Balkon Itu Untuk Tempat Setiap Mau Masuk Mau Naik Mau Ngerokok Dia Tocok Pintu Boleh Saya Masuk Silahkan Ini kan Rumahnya Ini tempat Kamu Ini Privacy Kamu Siapa Yang Mau Naik Anak Saya Mau Naik Harus Cece Le Tahan Tahan Ini Rumah Tapi Setiap Mungkin Jidikan Orang Betul 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 Kalau Waktu Yang Pembantunya Perjadi Sini Ini kan mengalami Apa Dia punya Majikan yang kurang baik Terus dia ngaji Sama bos saya Karena Dulu dia sudah Kerja sama bos saya 6 tahun Bos saya tetap Dia katanya Makannya kurang Kurang itu Sampai ngomong sama saya Ini apa Ini apa artinya Dia gak Enak bos Disini Dia cerita Kayak gini Terus dia bilang Buat Makan Ya kan Gimana caranya bos Saya bisa Kasih Gak apa Kenapa Dia saudara saya Dia sama-sama orang Indonesia Tapi kamu gak Libur Gak apa-apa Kasih saya Waktu keluar Saya antar Dia Dia libur Di mana Habis itu saya pulang Dia kasih Dia duit Bo selalu ngomong Kamu jangan cemburu Tidak Saya gak pernah cemburu Karena saya tahu Bos saya sayang Dengan saya Gak perlu Gak saya cemburu Jadi Seperti itulah Saya tadi Habis dengerin Yang Satu hari ini Saya mengingat Kalau gak salah Empat atau lima ya Yang tadi Tipe dua juta Eh Sembilan juta itu Saya kakak ketawa Dengan Dengan Para sindikat itu Terus Terus Apalagi kemarin Sore Saya dengerin Yang anak Yang hamil Yang hamil Apa ya Yang hamil Di luar Anak di luar Dia hamil Gak tahu Mau Mau ke dokter Tapi Takut gak ada duit Takut bayar Itu saya dengar Yang akhirnya Di Jemun Yang dia anak OS Yang orang Kakaknya yang tahu Tapi orang tuanya Ibunya belum tahu Itu saya sejujurnya Terus Terus Yang Orang Indonesia Pacaran sama orang Hongkong Yang punya Itu Panti pijat Plus-plus Oh Semuanya Pokoknya Pokoknya Kalau jom disini Tak lihat ada yang baru Enggak 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 ada yang baru Bahkan saya yang 14 tahun disini Banyak saya gak tahu Oke Ternyata Gimana Dari konten itu Apa yang Sampaian bisa Petik Jangan Pernah Berhenti Terima kasih Banyak yang dipetik Jangan Pernah Berhenti Saya cuman Mbak Sebentar Saya cuman Nanya satu hal Seperti yang kamu Katakan tadi Bahwa Ada salah satu Anak yang bercerita Dengan saya Tentang sakitnya Saat ibunya Memperlakukan Dia seperti itu Menurut Samen itu Adalah Pembongkaran Aib yang Dibenarkan Atau sebenarnya Itu pelajaran Buat orang lain Bahwa sebenarnya Di luar sana Ada sosok ibu Yang tidak bisa Menjadi ibu Ibu itu adalah Mungkin surga kita Tutup di ibu ya Tapi Tidak semua Ibu itu Ya ibu itu Baik mungkin Mungkin gak tahu lah Sifat Rambut boleh sama Hati Bisa Lain Sifat bisa Beda Jangankan itu Kalau saya boleh ngomong Saya juga pernah Malamin seperti itu Orang Indonesia itu Saya pernah ngomong Saya ini bukan ATM Yang kalian datang Hanya untuk Ngesek Kemudian pergi Kita kirim ke rumah Kita kirim ke rumah Kita hanya mengharapkan Kata Terima kasih uangnya Sudah saya ambil Itu saja Codong sulit Oh oke Itu memang benar ya Kita Padahal Jangan Jangan tanya Satu dorang Tapi Tanya Ribuan TKW disini Mungkin hanya Satu dua Yang punya Keluarga dari Background berada Dia cuma Anak dua Atomnya sudah kerja Mungkin gak begitu Membutuhkan Tapi yang memang Kesini untuk Merubah nasib Setelah kita ada Apa yang ada Di pikiran kita Sebelum kita dapat gaji Senyuman orang rumah Betul Bahagianya orang rumah Mendapatkan gaji dari kita Kita hanya berharap Uang dikirim Mereka bilang Uang sudah buat beli ini Makasih Uangnya sudah diambil Itu bahagianya luar biasa Tapi kadang-kadang Mereka lupa Hanya untuk mengucapkan Terima kasih Kadang kita Tanya dulu Uangnya sudah sampai Apa belum Sudah Sudah diambil Oh enggak ada Yang ngabarin Sakitnya disitu Oke Jadi Kita bila-bila Jadi dijadikan Etm Intinya Yang cerita Ibunya Itu Saya dijual Sama ibu saya Sendiri Dijadikan LC Yang saya dengar Dari tangisan dia Dia itu Sudah simpan Entah berapa lama Sakitnya dia Lukanya dia Sampai Kalau saya dekat Saya mau peluk dia Betul Saya peluk dia Dari jauh Terus yang Anak saya Anaknya meninggal Kesini Uangnya dihabisin Sama suaminya Dia seorang istri Yang luar biasa Memaahkan suaminya Yang penting sekarang Kalaupun malu Yang penting niat suaminya itu Mau memperbaiki Ayo bareng-bareng Rezeki bisa dicari bareng Jangan seperti itu Betul Aku cuma butuh kasih sayangmu Kamu suamiku Kemana Karena kamu sudah lusur Setelah aku nikah Sama kamu Iya kan Betul Tapi mungkin suaminya malu Jadi Banyak Saya Ini seorang istri yang luar biasa Dia kerja di Hongkong Uangnya habis Belum menuh Kalau saya seperti itu Bisa memaafkan suami Iya kan Betul Dia memaafkan suami Dia bahkan kesini lagi Hanya berharap Suaminya kasih lah Waktu Bisa nge-set dia Teleponan Karena apa Yang bisa menyakiti diri kita Adalah orang terdekat kita Dan yang bisa membahagiakan kita Adalah orang terdekat kita Betul Betul Saya setuju Saya setuju Betul Saya setuju Tapi kayak suaminya itu Harusnya Istrinya itu memaafkan Kenapa gak disupport Terus yang Ibunya Saya selalu berdoa Ya Allah Semoga ibunya bisa terketuk hatinya Gak kayak gitu lagi Kasian loh anaknya Betul Betul Udah seperti itu Sampai diambil Sama suaminya yang Mau menerima Ibaratnya Kan Mbak Yuni Sampai ngomong Suamimu yudbat loh Kalau saya Punya anak yang Minta maaf Sama mantan Penjual jizi Seperti itu Mantan pelacur Ibaratnya Tentu saya mau Menerima Tapi keluarganya suamimu Mau menerimanya Ya kan Betul Menjundikan Bizaru seperti itu Betul Jadi saya bilang Betapa hebat ya Terus Yang mendapatkan Kisah seperti itu Betapa hebat ya Betul Dari sini kita Bukan hanya Hiburan saja Kita dapat Tapi Renungan Padahal saya Merasa gak bersyukur Saya kok kayak gini Keluarga saya Kayak gini Keadaan saya kok gini Tapi di luar sana Setelah lihat Wow Dia lebih tragis Dari saya Betul Betul Jadi pokoknya Satu kata Lanjutkan Terima kasih sekali Karena saya gak pernah Libur ya Saya jarang Saya pada time Kadang Jadi Suatu hari Suatu hari Saya libur Saya tadi loh Demi Allah Saya gak pernah Kepikiran Karena saya mungkin Gak ada masalah ya Saya fine-fine aja Enggak Betul Gak nyimpen nomor Misun ini Tapi katanya ada Diskripisi nomor Saya lihat Terus saya chat Loh Loh kok udah ada namanya Apa memang Sudah di setel Setiap Disimpen sudah ada namanya Atau Memang apa Loh kok ada namanya Di HP saya Oh Ini Miss Yuni siapa Makanya saya kaget Saya cuma nulis Kok ada namanya Di kontak saya Di Whatsapp saya Langsung ada tulisannya Yuni Ada gambarnya Langsung Aku pernah nyimpen Di mana ya Saya pernah nyimpen Atau memang Nomor kernya Miss Yuni itu Pernah apa Memang auto Setiap orang yang nyimpen Udah langsung ada namanya Saya gak tahu Saya baru itu Tapi sebelum saya Tekan Tambah Kontak itu sudah keluar Namanya Miss Yuni Di HP saya Oke Saya sendiri tidak tahu Karena Saya tidak Walangnya luar biasa Lanjutkan Jangan berhenti Jangan pernah berhenti Miss Insya Allah Setahari nanti saya datang lah Saya ke Jingwan Gimana Bukan Saya bukan di Jingwan Saya bukan di Jingwan Saya di Hingking Hingking mana ya Cari Youtube mungkin Rute Rumah Singgah Yuni TKW Hongkong Saya tadi kepikiran Kayak gitu Insya Allah Kalau saya itu Jadi kan rumahnya mana sih Rumahnya mana Jingwan kan Saya 14 tahun Di Dunmun Dunmun berarti kan Dekat mbak Satu KCR itu aja Yang jurusan Wukwaisan Dari Dunmun Betul 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 Oh oke Mungkin Ya nanti saya tanya Insya Allah Kalau lagi saya itu Bahwanya Miss Jangan berhenti Masih banyak orang-orang Yang butuh serapan ilmu Butuh kisah-kisah nyata Siap Banyak loh DKW Hongkong Yang bermasalah Siap Yang punya cerita Masing-masingnya Siap 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 Saya Eh gak usah Saya Youtube-nya adalah Nanti saya Saya kasih Siap 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 Terima kasih Terima kasih atas dukungannya Terima kasih Semangat terus Terima kasih Bantu saya doa Terima kasih Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Miss Yuni Saya tidak bermasalah Tapi saya cuma Pengen ngobrol Silahkan Selagi saya Masih ada waktu Karena saya Tidak pernah Membatasi Siapapun Boleh ngobrol Sama saya Ya Miss Yuni Ini terlihatnya Akrab dengan siapapun Benar Saya bisa akrab Dengan siapapun Karena menurut saya Saya tidak bisa Membedakan Mana yang teman saya Mana yang lawan saya Mana yang akan Menyakitin saya Mana yang akan Mencintai saya Bagi saya Bukan tugas saya Untuk menghakimi kalian Yang perlu saya lakukan Adalah tetap bersama kalian Baik Baik saja Jadi saya tidak Perculi bagaimana Pada Pada buah cerita itu Yang saya tahu adalah Saya sangat ingin Berterima kasih sekali Pada teman-teman Di luar sana Yang memberikan dukungan Mungkin saya tidak Pernah melihat Anda Bahkan saya tidak Pernah tahu siapa Anda Tapi berkat doa kalian Berkat dukungan kalian Sampai saat ini Saya masih berdiri Tegar di sini Dan atas doa-doa kalian Mulut saya ini Bisa terjaga Biar gak Kepreset Biar mulut saya ini Gak Gak ngamuan Biar mulut saya Biar tidak Nyeleweng Jadi itu berkat doa-doa Dari kalian semua Tanpa doa kalian semua Mungkin sampai saat ini Saya tidak akan bisa Bertahan di dunia persilatan Youtuber Hongkong Ya karena Sekali lagi Hidup ini sangat keras Bahkan Serangan dari orang-orang Yang saya sayangin Orang-orang yang pernah Hadir dalam hidup saya Bahkan teman baik saya Orang yang paling Saya sayangin Itu secara langsung Dan tidak langsung Menyerang saya Tapi itu adalah Bentuk dari Kritik bagi saya Karena kritikan mereka Membangun saya Membuat saya tahu Bahwa Ada sesuatu yang Boleh saya lakukan Dan ada sesuatu yang Tidak boleh saya lakukan Biar saya Tetap menjadi versi saya Biar saya tidak Busah menjadi orang Yang palsu Artinya adalah Dalam kehidupan ini Ada yang memberikan saran Ada yang memberikan kritik Ada yang memberikan cinta Dan ada orang yang Memberikan luka Tergantung dari kita Bagaimana kita Kita menyikapinya Kalau kita menyikapi Dengan damai sejahtera Dengan cinta kasih Maka Saya percaya Semuanya akan Baik-baik saja Tapi kalau kita Menghadapi dengan Emosi Marah Maka kita akan Memberikan luka-luka Itu pada orang lain Kenapa kita bisa Memberikan luka Pada orang lain Karena jujur Di hatimu sendiri Juga ada luka Yang secara langsung Dan tidak langsung Secara Kamu Baik kamu sadari Atau tidak Kamu sadari Kamu juga punya luka Di dalamnya Jadi buat teman-teman Di luar sana Salam sukses selalu Salam damai sejahtera Dan saya selalu memberikan Dukungan ini Saya memberikan dukungan ini Dengan tulus Jadi tidak ada modus-modus Karena orang bilang Demicuan Ya syukur Alhamdulillah Dengan kerja keras saya Dengan saya memberikan Full Waktu saya Bersama kalian Dan keluarga saya Saya mendapatkan Berkat dari Tuhan Yang mengalir pada saya Jadi Syukur Alhamdulillah Karena saya Melakukan dengan ikhlas Saya tidak Membilang Minta sama kalian Atau Uang gotoroyong Atau apapun itu Namanya Tapi saya memberikan Dengan rasa Tulus Dari hati yang Paling dalam Dan berakhir Dengan cuan Pundi-pundi uang Jadi Jangan cemburu Karena kerja keras Seseorang Jadi Kalau kamu bisa Kamu pasti bisa Kalau kamu berpikir Kamu tidak bisa Maka kamu tidak bisa Dan saat saya Memutuskan untuk Tidak bekerja di Ejen Itu adalah suatu Tantangan yang Sangat serius Satu saya punya Masalah sendiri Dan kedua Saya sebenarnya Bulan tiga Saya berjanji Untuk bekerja di Ejen Tapi Karena ada Satu hal Dan Kepentingan lain Maka saya tidak bisa Meneruskan pekerjaan Saya di Ejen Dan saya memilih Untuk mengundurkan diri Dan Walaupun anak saya Sudah bekerja di Ejen Saya tetap Pada tujuan saya Awal Bahwa saya tidak ingin Bekerja di Ejen Karena biar tidak ada Orang satupun yang ngomong Aku itu anak buah Samaian Aku itu Wongmu Kok kamu reken Saya tidak mau itu Jadi saya akan pukul rata Anak buah saya Atau bukan Saya akan membantu Selagi saya mampu Itu aja dari saya Kurang lebihnya Saya minta maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua Makhlu hidup bahagia Dan terima kasih Bye-bye